Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kembalikas di tutorial yoke brah di channel belajar lakus pada tutorial kita kali ini kita akan membuat aplat akan buat aplat sederhana di aplat sederhana ini akan kita gunakan untuk eksplorasi pembelajaran matematika kita akan mengeksplorasi terkait dengan jumlah sudut yang ada pada segitiga kita ke langsung mulai ini berada di alaman geogibra.org kita pilih app download kemudian kita akan menggunakan geogibra klasik 6 secara online kita pilih star Oke kita tunggu sampai dengan lembar geogibra terbuka ini kita sudah berada pada lembar geogibra langsung kita akan membuat aplat sederhananya yaitu segitiga kita gunakan tool polygon kita pilih atau kita akan membuat segitiga ya ke segitiga ABC ketika ini sudah terbentuk kita tentukan nilai sudut dari masing-masing titik ya ke sudut A kemudian sudut B kemudian sudut C terbentuk sudut alpha beta dan gamma Oke kita lanjutkan dengan kustomisasi masing-masing sudut ya Oke kita klik kanan pada sudut beta atau sudut alpha atau sudut gamma kemudian kita pilih pada bagian basicnya yaitu angel between atau sudutnya kita pilih di antara 0 sampai dengan 180 derajat ya penting agar sudut ini terdeksi misi hanya pada nilai 0 sampai dengan 180 derajat kemudian pada warna kita lakukan pewarnaan positif warnanya kira-kira 50 persen kemudian stylenya ukurannya kita kita buat ya kira-kira 90 atau 101 ditentukan sesuai dengan keperluan kemudian beralih ke sudut gamma ukurannya pun demikian ya kita kira-kira 90 kemudian color nya kita pilih warna ini ya kayak ini opacity nya kita kira-kira 50 persenan kemudian di basic jangan lupa sudut yang kita pilih yaitu 0-180 derajat kemudian pada sudut alpha juga demikian angel between 0-180 derajat kemudian di color kita pilih warna yang berbeda misalnya warna ini ya biru kita opacity nya 50% juga kemudian stylenya untuk ukuran kita kira-kira 90 persen disesuaikan dengan keperluan oke kustomisasi ini sementara sudah cukup kemudian kita lakukan pengaturan yang lainnya bagian setting kita pilih ukuran hurufnya oke font size nya kita pilih 80% kemudian apalagi kira-kira ya oke o titik ya tipe jenis titiknya font style nya kita pilih ini kemudian besarnya point size nya 9 ini juga ini disesuaikan ya tidak harus seperti ini disesuaikan dengan keperluan kita kira-kira ya oke di kita klik di lembarnya ya basic ya kita rubah background nya ya misalnya ini kita rubah oke sepertinya cukup oke kita tutup kemudian kita hilangkan atau kita sembunyikan sumbu kartisiusnya klik kanan so eksisnya kita checklistnya kita hilangkan kemudian gridnya kita pilih no grid oke kita geser kita coba geser drag oke lalu bagaimana penggunaan dari upload ini ini sudah cukup kita bisa berikan sebuah petunjuk ya kita bisa berikan sebuah petunjuk ya walaupun hanya bentuknya sederhana seperti ini namun ini bisa kita gunakan untuk lakukan eksplorasi ya bisa gunakan topang eksplorasi sudut pada segitiga sehingga nanti siswa bisa menyimpulkan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat oke kita berikan perintah sederhana menggunakan teks ya kita klik disini kita berikan perintah misalnya geser lah ya geser lah titik a b atau c kemudian hitung lah nilai sudutnya kemudian jumlah hitung lah jumlahkan ya kemudian jumlahkan nilai sudutnya kemudian jumlahkan kemudian jumlahkan jantung teks kemudian jumlahkan jantung ketika kita lakukan kustomisasi color background background ke-for-reground kita pilih putih backgroundnya kita pilih hitam oke kita geser disini Oke ini kita geser sini sini boleh ya Oke ini kita lock ya tapi spin screen ketika ini kita geser kemanapun tetap berada Oke Oke sudah kemudian kita lakukan kustomisasi pada toolbar-nya Oke kustomisasi pada toolbar-nya geser saja ke kanan klik geser di geser klik geser klik geser klik geser klik geser klik geser geser kita hanya memerlukan berubah ya untuk menggeser geser aja atau mungkin kita tambahin juga dengan of grafik ya Oke kita klik apply kayaknya kemudian klik di sini ya kemudian kita pilih visual gebranya kita sembunyikan dan kita simpan kita simpan dengan nama misalnya applet jumlah sudut segitiga kemudian kita pilih disini adalah share kemudian kita klik save Oke jangan lupa kita login ya kita login ya di apa di GeoGebra ini ya Oke ini sudah cukup kita tutup kemudian kita pilih resource kita pilih main yang baru saja kita buat tadi ya kita klik saja ini apa lembarnya masih terlalu Hai lebar sekali ya sekarang kita akan kustomisasi edit activity kita akan langsung editing ya masih terlalu lebar kemudian kita pilih 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 detail klik edit oke disini tadi belum ketemu ya oke kita klik edit edit update ini ukurannya kita perkecil oke disini klik down kalau memang masih kurang besar kita perbesar lagi oke biar bisa diakses secara mudah ya di handphone anak-anak oke sepertinya cukup advanced setting kita pilih show toolbar oke kemudian kita pilih dot save and close oke bentuk uploadnya sudah jadi oke jadi anak-anak nanti kita berikan upload ini dalam bentuk activity dalam bentuk activity bisa diakses dimanapun ya secara online berikan lembar kerja manual bisa ya lembar kerja manual anak-anak diminta untuk mencatat sudut yang terbentuk ketika sudut titik A ini dirubah posisinya atau titik B atau titik C bebas ya kemudian nanti anak-anak diminta untuk mencatat sudut alphanya berapa sudut beta berapa sudut gamma berapa kemudian dijumlahkan hasilnya berapa kemudian dirubah lagi sudut atau titiknya kemudian sudutnya dicatat kembali kemudian dijumlahkan nilainya berapa terus demikian sampai dengan anak mempunyai sebuah kesimpulan atau menyimpulkan bahwa sudutnya itu ketika dijumlahkan sudut A, B, C itu dalam segitiga itu selalu menghasilkan nilai 180 derajat oke demikian ya tutorial pembuatan aplat sederhana jumlah sudut di segitiga selamat mencoba semoga bermanfaat dan silahkan mengunjungi atau subscribe di channel ini dan jangan lupa juga mengunjungi website atau blog kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati